Intro Yo brad, ketemu lagi bersama saya Leo Hermawan dalam acara CCTV Nah, Leo kan baru gaji aneh, Leo mau nguras tabungan yang ada di bank ini Pokoknya nanti Leo terakhir semuanya Pokoknya Leo terakhir untuk nonton video-video CCTV-nya Nah, ngomong-ngomong soal ATM nih Mesin uang yang satu ini tuh gak jarang menjadi target operasi kejahatan Dan bahkan kejahatan yang mereka lakukan itu pokoknya wah parah banget deh Mau lihat video-videonya seperti apa? Tetap di CCTV Ah, bilang dulu ya Intro Halo brads, mata kamera CCTV berhasil menangkap peristiwa percobaan penampokan Di sebuah bank yang amat menegangkan Hawanya gini nih brads Pelaku datang layaknya kebanyakan nasabah tanpa mengundang kecurigaan Tapi tiba-tiba nih brads Pelaku langsung ditutup wajahnya dan berupaya membawa ruang tempat penyimpanan uang Tuh, lihat aja deh brads Dimana para karyawan gak panik Bergangkas palu yang sebelumnya disembunyikan pelaku di bari pemakaian Langsung dia keluarkan dan dihujamkan ke arah kaca secara bertubi-tubi Tapi brads, lihat deh Ternyata gak gampang mencahin kaca di bank ini Karena faktor ketebalan kaca membuat pelaku kesulitan menghancurkan kaca Terima kasih telah menonton! Di akhirnya kaca sukses di jebol nih brads Tapi mau cipur datang tuh Dan pelaku pun akhirnya menyerah dan langsung ditahan di kantor polisi Tuduh, makanya gak usah aneh deh brads Cari rezeki yang halal-halal aja lah Oh iya brads, ada lagi nih asik timinal yang tertangkap mata kamera CCTV Lihat aja video CCTV yang satu ini nih brads Kali ini pelaku emang nekat deh Dan modusnya pun terbilang langka Aksi mereka diawali dengan menjebol pintu toko Dan caranya pun terbilang-bilang azim brads Yang ini dengan menabrakkan mobil milik pelaku ke pintu toko hingga hancur berantakan Ternyata yang diincat kawanan ini gak tanggung-tanggung brads Yaitu ingin menggondol mesin ATM Haha, nekat banget sih Tapi untungnya nih brads Upaya menggotong mesin ATM ke atas mobil Gatot alias gagal total Dan kawanan kriminal ini pun akhirnya memilih kabur Karena khawatir polisi datang ke TKP Lain lagi nih brads Dengan aksi yang berikut ini Dari rekaman mata kamera CCTV Tapi tampak kawanan pembobol mesin ATM ini sudah paham betul dengan seluruh peluk mesin ATM Terbukti hanya dalam hitungan menit saja Uang dalam mesin ATM sukses mereka kuras Peringatan nih buat para pengelola bank Agar lebih waspada lagi ya Tapi yang penting nih brads Jangan pernah mencontoh aksi terminal mereka ya Nah di video yang satu ini nih brads Datangnya dari Makassar, Sulawesi Selatan Sebuah mesin anjungan tunai mandiri tiba-tiba meledak Setelah ada orang yang meletakkan bahan peledak di mesin ATM Emang sih brads Usah meledakan gak ada satupun orang yang datang untuk berbuat kriminal Atau mengambil uang dalam mesin Tapi peristiwa ini cukup meletakkan warga sekitar loh brads Hayo pak polisi Buruan tangkap pelakunya ya Biar warga gak ada salah gitu Ada satu teori yang mengatakan bahwa pelaku kejahatan termasuk perampok paling profesional sekalipun Sesungguhnya mengalami ketegangan emosional Jadi cara bagi mereka untuk melepaskan ketegangan emosional atau ketegangan psikologis itu Adalah dengan sengaja membiarkan perilaku eksplosifnya muncul keluar Baik itu dengan cara meledakan senjata api atau dengan menghancurkan objek perampokannya Jadi aksi kekerasan perledakan misalnya itu merupakan cara simbolik untuk mengekspresikan ketegangan psikologis si pelaku ini Kalau yang ini lain lagi nih brads Mata kamera CCTV berhasil menangkap aksi kawanan rampok saat berupaya menguras uang di sebuah bank swasta di kota Medan Sumatera Utara Agustus 2010 lalu Berdasarkan pantauan mata CCTV di brads Kawanan perampok yang berjumlah belasan orang ini mempersegatai diri dengan senjata api laras panjang loh Wih, ngeri banget sih Asal tau nih brads, kawanan rampok ini punya strategi juga loh Ini terlihat dari cara mereka membagi tugas dan perannya masing-masing Ada yang bertugas menjaga pintu masuk bank, sebagian melumpuhkan petugas keamanan Dan ada pula yang bertugas menguras uang dalam berangkas bank Wah, 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 niat banget ya Selama peristiwa berlangsung nih brads, nyaris tidak ada percakapan atau dialog diantara para perampok Dan tertangkap mata kamera CCTV nih brads, hanya gerak kerik tangan atau semacam kode yang sudah mereka sepakati Wah, wah, belajar dari mana sih mereka ini? Jangan ditiru ya brads Dan tau gak brads, meski sempat menggondol uang tunai ratusan juta rupiah, polisi akhirnya berhasil peningkus kawanan ini loh Makanya, jangan pernah coba-coba untuk berbuat kriminal ya brads Karena polisi kini sudah punya peralatan canggih dan personil yang handal untuk memburu kawanan kriminal Jadi kemungkinan ketangkapnya pasti besar deh brads Nah, gimana videonya? Parah-parah banget mereka ya Makanya untuk para pengelola ATM dan bank-bank itu harus wajib memasang CCTV Dan kalau bisa, petugas itu harus ada Apalagi di ATM 24 jam Biar semuanya aman gitu ya Nah, habis ini bakalan ada video-video yang gak kalah menariknya So, tetap di CCTV Terima kasih telah menonton